Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita akan beri 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 26 Mei 2023, bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Kita langsung ke berita pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV, Pouda Metro Jaya menyerahkan kedua tersangka, Mario Dendi dan Shane Lucas, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu kemarin, Jaksa sudah menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kini kedua tersangka, Mario Dendi dan Shane Lucas, dan termasuk barang bukti dilimpahkan dan siap untuk menjalani persidangan. Kita beralih ke berita kedua, Sobat Kompas TV, Komite Olahraga Nasional Indonesia resmi melantik pengurus PSSI, periode tahun 2023-2027. Para pengurus PSSI pun lalu diminta untuk mengucapkan janji prasotia oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Dalam pelantikan, Marciano memberikan simbolis berupa bendera dan pin kepada Erick Thohir. Dengan demikian, pengurus PSSI periode 2023-2027 resmi dilantik. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkap kepercayaan publik menjadi tantangan untuk memajukan sepak bola. Ya, harapan kita yang pasti ini euforia masyarakat dan peneginan masyarakat terhadap sepak bola langsung meningkat sejak kita mendapatkan emas SEA Games. Makanya tadi saya menyampaikan ke Pak Erick Thohir dan jajaran, ini merupakan tantangan Pak, karena kepercayaan publik langsung naik dengan transformasinya sepak bola dan ini kita bentar lagi akan menghadapi ASEAN Games, di mana timnas kita kembali di uji, tapi sebelumnya yang seru tadi, sebelum berangkat Oktober, di Juni ini ada Indonesia lawan Argentina. Jadi timnas kita langsung dilatif dan juga diberi pengalaman melawan timnas kelas dunia. Dan tadi saya sudah sampaikan ya Pak Erick ya, semoga nanti di GBK bersama seluruh tempat keluarga yang ingin berkumpul, kita sediakan tiketnya untuk Argentina. Tapi tentu bisa Pak. Pak Menteri kan? Saya dukung Pak Menteri. Siap, yang penting slotnya ada Pak. Keberitaan terakhir sahabat Kompas TV, wacana wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden oleh relawan Frojo, ditolak oleh Presiden Jokowi Dodo. Menanggapi hal tersebut, Gibran mengaku tidak tahu soal wacana tersebut, namun ia mengaku setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Jokowi. Ditemui di Solo, Gibran menegaskan bahwa dirinya masih ingin fokus di Solo. Dirinya mengaku masih banyak proyek yang harus dirampungkan untuk memenahi kota Solo. Maksudnya ditolak secara langsung? Kalau penolakan ya nggak tahu. Saya nggak tahu juga pertemuan itu. Saya fokus dulu di Solo, akhirnya kegiatan-kegiatan. Kayaknya PR di Solo. Baiklah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan pun untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan pun untuk klik tombol subscribe di channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.